salam berbagi ketemu lagi di channel berbagi hidup berbagi hidup dan kehidupan langsung saja kita akan melanjutkan video kita sebelumnya kita akan menguji bur nrt pro 500 jadi untuk tes buat ngebur di material kayu besi dan juga beton ini diapurnya Oke langsung saja kita akan uji dengan matabur bawaannya untuk yang kayu ini Hai cuman sayang sekali bisa ada ukurannya kemudian untuk yang besi kita pakai ini kalau ini ada ukurannya HSS nomor lima kemudian yang beton kita pakai ini Hai sayang sekali juga tidak ada ukurannya Hai g Oh iya sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi dan semakin banyak menghadirkan video-video yang bermanfaat bagi kita semua Oke guys Hai Oke kita mulai uji posisinya sudah drill ya kemudian maju speednya juga sudah bisa maksimal kayu Kalimantan dengan tebal 3,7 cm 4 cm kurang sedikit ya Oke kita coba lagi Oke sekarang kita coba ke besi dulu satu setengah mili Oke kita coba untuk plat besi ukuran 3 mili ya dengan matabur HSS 5 Oke kita coba Kita coba lagi oh air air selamat menikmati oke guys sekarang kita akan nyobain NRT Pro kita uji untuk ngebor beton ya ini tanda untuk patok rumah ya punyanya BPN kita uji ke sini kita sekalian nyoba impact drillnya bur nrt pro dengan apa mata bur bawaannya oke kita geser dulu ke posisi hammer ya impact drill yang ada gambar palunya kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 biasa yangah mantap 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 dan enggak panas ya sekarang sekalian kita mau uji untuk ke betan ini ya nih cagak ya atau pilar warnanya hitam sih begitulah uji coba saya terhadap bur NRT 500 HD kesimpulannya ya tenaganya cukup oke sudah bisa buat ngebor ke semua material kayu besi tembok dan juga beton ya apalagi baja ringan sudah pasti bisa ya dan fitur-fiturnya yang komplit ya apalagi ada roda kecepatan ini yang bisa membuat di bor ini dikunci walaupun dengan kecepatan yang rendah ini membuat bor ini bisa difungsikan untuk berbagai keperluan misalnya untuk ngamplas sikat ataupun poles tergantung aksesoris yang kita pasangkan di kepala benya ya sekarang pertanyaannya ini awet atau tidak itulah yang belum bisa saya tahu lepas dari itu semua semua penilaian tergantung kembali pada anda bagi yang suka dengan video ini silahkan like share dan juga subscribe supaya kami bisa memberikan video-video bermanfaat yang lainnya oke saya Rudin Bintang salam berbagi berbagi